Beredarnya video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang supir truk yang dihadang oknum salah satu ormas dan dimintai sejumlah uang di jalan raya Atang Sanjaya, Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, polisi langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tempat kejadian perkara. Kapolsek Ranca Bungur, Ibtu Hartanto, membenarkan atas video viral tersebut dan melakukan penyelidikan terhadap tersangka pemalakan atas nama Rudy yang memakai seragam ormas pemuda Pancasila yang saat ini masih diburu aparat kepolisian. Sementara itu Ketua Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Sumantri, membantah bahwa video viral yang memakai seragam ormas pemuda Pancasila adalah anggota ormas pemuda Pancasila Cianjur. Hal ini tentunya meresahkan warga sekitar. Ini belum dapat. Nah hari ini juga nanti rencana kita sama tim dari Polsek walaupun dari PP kita bersama-sama mencari. Mudah-mudahan dapat. Kita lagi berusaha supaya gimana caranya diadakan. Saya atas nama Ketua PAC Kecamatan Ranca Bungur, nama saya Sumantri sebagai Ketua PAC Kecamatan Ranca Bungur, didampingi oleh anggota baik dari Ranting maupun dari pengurus PAC Kecamatan Ranca Bungur. Duga didampingi oleh Bapak Kapolsek, Ibu Camat, Pak Sekcam, dan seluruh jajaran pemerintahan Kecamatan maupun pemerintahan desa. Pemerintahan desa, kami akan klarifikasi mengenai video yang sudah viral yang mengatasnamakan pemuda Pancasila. Dalam hal ini kami akan klarifikasi, Rudi itu adalah bukan anggota pemuda Pancasila Kecamatan Ranca Bungur dari Ranting Desa Bantarjaya. Rudi adalah anggota pemuda Pancasila dari wilayah Cianjur. Menurut informasi, Oknum yang mengatasnamakan Ormas PP berinisial R itu telah melarikan diri ke wilayah Cianjur. Setelah berita ini viral di media sosial, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku dan kini telah diamankan di Mako Polres Cibinong. Dari Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.